Pemirsa apel kegiatan padat karya tunai kali bersih Rabu pagi dilaksanakan di kawasan Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kecamatan Alam Barajo berharap kegiatan tersebut terus dapat digulirkan. Bertempat di kompleks perumahan Garuda III Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, pelaksanaan apel pembukaan program pemerintah Kota Jambi padat karya kali bersih tahun 2021 resmi dilaksanakan. Salah satu tujuan dari program yang dibuat pemerintah melalui Dinas PUPR Kota Jambi ini adalah guna mengantisipasi terjadinya banjir atau genangan air. Kecamatan Alam Barajo melalui kasih PMK Kecamatan Alam Barajo, Riki Oktavianus Lubis, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Jambi atas dilaksanakannya program pakar kasih di kawasan Kecamatan Alam Barajo. Yang mana program pakar kasih ini juga dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pak pakar kasih Kecamatan ini itu sangat membantu masyarakat yang mana kali-kali banyak dibersihkan, yang kotor, yang sering, kalau hujan sering terjadi banjir, alhamdulillah adanya kegiat ini itu mengurangi banjir. Untuk di Alam Barajo sendiri bang, berapa titik bang? Ya kalau di Alam Barajo ini ada 5 titik, 5 kelurahan, kelurahan Beliung, Rawasali, Bagan Peti, Kenal Besar, dan Mayang. Saya harapkan di depan, ya mungkin ini harus terus berjalan untuk masyarakat mengatahi banjir. Dengan program pakar kasih ini, pemerintah Kecamatan Alam Barajo berharap program pakar kasih tersebut dapat terus berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Agar meminimalisir terjadinya banjir di wilayah Kota Jambi, khususnya di Kecamatan Alam Barajo. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan.